Selamat suara teman-teman youtube ku semua. Berjumpa lagi di channel Talking Felicia kali ini. Kita akan mencoba memasak bakuan sayur untuk cemilan di rumah. Saat merku sering ngomel-ngomel sendiri, ya mending kita bikin cemilan bakuan sayur yang renyah dulu ya. Mari kita siapkan wortelnya dulu seperempat ya, dan buat irisan wortel seperti ini. Kita iris tipis-tipis wortelnya, agar mudah tercampur pada adonan kita potong, dan iris tipis semua kita, Siapkan. Kita siapkan juga bahan selanjutnya daun bawang secukupnya. Iris daun bawangnya tipis-tipis, juga seperti ini ya. Buat campuran bakuan sayurnya. Ini daun bawang, atau daun ucelang biasanya kata ibu, dari mertua dulu seperti itu. Di daun bawang kurang lebihnya seperempat kita iris tipis selanjutnya, bahan wortel kita iris tipis-tipis sama seperti ini ya. Setelah semuanya, BAHN wortel, daun bawang teriris tipis kita kumpulkan pada satu wadah ini, kita bisa siapkan adonan selanjutnya. Bahan untuk membuat adonan bakuan sayur, kita siapkan wadah yang cukup untuk tempat sayuran ini, dan tambahan adonan tepung ya guys. Sebelum kita membuat adonan untuk bakuan sayur, baik kita coba dulu cek sayuran yang sudah diiris tipis-tipis tadi seperti ini ya bun, agar tidak ada yang kelupaan. Setelah semua sayurnya lengkap seperti kubis, wortel, daun bawang, ini wadah untuk bikin adonan bakuan sayur, kita gunakan mencampur sayuran dan tepung terigu secukupnya. Kita masukkan dulu tepung terigu pelan-pelan, jangan sampai kebanyakan ya tepung terigunya. Kurang lebihnya seperempat tepung terigunya, lalu tambahkan penyedap rasa seperti roiko. Ini kita tambahkan roiko secukupnya kurang lebihnya sampai 1 sendok makan. Lalu tambahkan merica secukupnya sesuai selera ya. Jangan sampai kebanyakan ya untuk penyedap rasa, dan merica bubuknya, agar bakuan sayurnya nanti tidak terlalu asin dan pedas saat disajikan untuk mertua kita di rumah ya. Lalu tambahkan air putih secukupnya ya untuk membuat adonan bakuan sayur ini. Jangan sampai air kebanyakan hingga adonan jadi terlalu incer nantinya. Masukkan air putih sedikit demi sedikit pelan-pelan hingga dirasa air. Sudah cukup lalu bisa kita aduk adonan tepungnya ini. Adonan tepung ini kita aduk-aduk dulu ya hingga merata, dan tepung tidak ada yang menggumpal ya, agar nantinya saat digoreng tidak ada tepung yang menggumpal jadinya. Kita aduk adonan bakuan sayur ini dengan pelan-pelan saja satu arah ya seperti ini, hingga merata sambil kita putar-putar sendoknya karena kita mengadukannya menggunakan sendok. Setelah dirasa adonan tepung ini, untuk bakuan sayur sudah menyampur merata dan tidak terlalu incer tidak menggumpal seperti ini. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan sayuran yang sudah. Kita eris tipis-tipis tadi seperti kubis, wotel, dan bawang tadi. Untuk dimasukkan ke dalam adonan tepung ini, setelah kita masukkan bahan-bahan bakuan sayur tadi, kita aduk adonan. Tepung, kubis, wortel, seperti ini. Diaduk pelan-pelan saja ya guys. Jangan sampai tumpah adonan. Bakuan sayurnya diaduk. Pelan terus-menerus saja, hingga merata dan kubis. Wotel, daun bawang terlapisi. Tepung adonan semua hingga merata. Setelah semuanya bahan tercampur dan terlapisi adonan tepung seperti ini. Siapkan kompor dan wajan untuk menggoreng adonan bakuan sayur seperti ini. Setelah itu, kita masukkan minyak pada wajan penggorengan. Tunggu hingga minyak. Panas untuk menggoreng adonan bakuan sayurnya. Pastikan dulu ya bun, kalau minyak sudah panas, baru kita masukkan adonan bakuan sayurnya seperti ini. Kita buat adonan pakai sendok. Makanan seperti ini. Kecil-kecil. Aja, ya bun biar lebih. Renyah dan gurih pasti. Nanti saat dimakan. Bakuan sayurnya. Ini kita masukkan satu persatu ya, biar adonan bakuan sayurnya tidak menempel pada gorengan bakuan sayur yang sudah digoreng. Jangan sampai saat menggoreng adonan bakuan melebihi minyak di seperti ini. Bakuan sayurnya digoreng hingga berwarna kecoklatan seperti ini, hingga garing dan kriuk renyah saat dimakan nanti. Tapi jangan sampai gosong. Ya bun bakuan sayurnya sambil kita. Bolak-balik dulu bakuan sayurnya. Setelah dibalik tunggu hingga bakuan yang bawah berubah, warna kecoklatan ya bun. Kalau dirata bakuan sayurnya sudah matang merata semua. Bakuan sayurnya bisa kita angkat dulu dan tiriskan bakuan sayurnya agar minyak saat menggoreng. Tadi berkurang pada bakuan sayur. Tiriskan pada wadah terlebih dahulu sebelum disajikan buat keluarga di rumah ya bun. Ini setelah ditiriskan bakuan sayur, siap disajikan untuk semilan di rumah. Sampai jumpa lagi ya bun di video-video bermanfaat dan menghibur kita semua buat mengembangkan channel Talking Felicia berikutnya. Mari bantu channel ini. Mohon bantuannya agar channel ini berkembang dengan liking. Comment, subscribe. Talking Felicia